Dulu itu, pernah ada ekspedisi besar-besaran mencari tembok keajut-majut. Awalnya ada seorang khalifah abasya yang bernama Al-Wasid Billah bermimpi bahwa tembok keajut dan majut itu hancur. Dari mimpi itu, ia mengutus orang yang bernama Salam untuk mencari tahu keberadaan tembok keajut dan majut itu. Salam ditemani oleh bodyguard yang berbadan besar sebanyak 50 orang. Penelitian itu memakan daya 5.000 dinar. Orang-orang yang menemani Salam masing-masing diberikan seribu dirham dan dihidup selama setahun. Khalifah juga memerintahkan untuk menyesuaikan pakaian penduduk di sana. Juga perlengkapan dan air yang dibawakan oleh 200 keledai. Salam dan rombongan berangkat dari Samara menuju Tiflis, celah sempit pegunungan yang membentang antara Laut Kaspia dan Laut Hitam. Kemudian ia masuk ke Khazaria sebelum menuju tembok. Salam menemukan tembok tersebut di kawasan bernama Igu. Ia melihat tembok di sana sudah retak dan sempat mencungkil tembok itu untuk diperlihatkan kepada Khalifah. Salam menemukan gerbang di antara gunung selebar 137 meter dengan tiang besar di kiri dan kanannya yang terbuat dari tembaga. Kisah lain menyebutkan Salam melihat pegunungan yang terpisah oleh lembah luas. Lembah ini ditutupi oleh tembok besi sekitar 50 meter. Al-Idrisi juga menjelaskan menurut cerita Salam, penduduk sekitar situ biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Lalu mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Mereka pun mendengar gemah teriakan dari dalam. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar apakah pernah melihat yajud dan majud. Dan mereka pun mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup. Lalu angin badai melemparkan mereka. Total perjalanan menurut catatan Al-Idrisi berlangsung selama 28 bulan. Lalu, dimanakah sebenarnya lokasi yajud dan majud sekarang? Teknologi sudah semakin canggih, namun tidak ada lagi informasi mengenai tembok yajud dan majud. Kalau kalian tahu, silakan tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian yang belum download e-book dan audio book gratis tentang kisah Nabi yang jarang diketahui, silakan klik link di deskripsi atau di bio. Dan kalau kalian mau cari parfum, silakan beli sagio dari Azrog. Link juga ada di deskripsi atau di bio. Terima kasih.